Pembangunan waduk 3 dihaji di desa Sukabumi, 3 dihaji Ogan Komerigulu Selatan, Lambat. Waduk senilai 3,1 triliun dari APBN sejak 2014 lalu, saat ini belum dimulai pengerjaannya. Waduk ini menjadi salah satu dari 14 proyek nasional yang ada di Sumsel. Belum dimulainya proses pembangunan waduk yang rencananya akan membendung Sungai Saka ini, karena proses ganti rugi lahan kedua masih bermasalah. Ada 443 bidang tanah yang terkena proyek ini, dan baru 60 bidang selesai pembebasannya. Peluruhan 433 bidang, terus sudah dibayar 60 bidang, berarti tinggal 373 bidang lagi kalau tidak salah. Yang belum dibaksanakan pembayaran ganti rugi. Belum diketahui kapan pembebasan lahan tahap kedua akan dilakukan, karena pemerintah daerah masih menunggu penjelasannya dari pemerintah pusat.